Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada salah satu santri yang pengen saya mengupas tentang bagaimana sebenarnya hukum menikah atau melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan Kalau ditanya bagaimana hukumnya melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan Maka jawabannya tidak ada dalil yang melarang kapan pernikahan itu mau dilaksanakan Entah itu bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Syawal Kita ini berbicara konteks fikir Maka dalam fikir tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan Melangsungkan pernikahan di waktu bulan Ramadan Baik itu siang maupun malam Cuma kenapa kok tidak umum orang menikah di waktu bulan Ramadan Ada hikmah yang tersembunyi di situ Takut orang yang melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan Malah mereka yang melaksanakan akad nikah tadi Khususnya ketika terjadi di siang hari takut mereka tidak sabar Karena pastinya para pengantian baru kan pengen segera jimak Pengen segera berhubungan seksual Nah sementara kondisi mereka adalah sedang berkuasa Berkuasa itu diantaranya adalah menahan makanan Menahan untuk tidak minum Menahan agar dia tidak minum Kalau menahan minuman berarti kan dia tidak boleh minum Jelas Menahan makanan dia tidak boleh makan Menahan jimak dia tidak boleh jimak Takutnya pengantian baru ini malah tidak sabar Loh kalau tidak sabar berbahaya Kalau ada seorang laki-laki ternyata jimak Di waktu siangnya bulan Ramadan Kenapa? Karena nanti ketika terjadi jimak di siangnya bulan Ramadan Maka ada beberapa konsekuensi Konsekuensinya apa? Ya itu dia harus mengkodok Itu kalau sehari Kalau ternyata dua hari Dia akan mengkodok dua hari Namanya mantenanya Pengantian baru mau gimana lagi Sementara tidak cukup dengan kodok saja Yaitu membayar kafarok Kafaroknya apa? Harus memerdekakan Buddha Itu kalau ada Di zaman sekarang tidak ada Buddha Maka dia harus berpuasa Dua bulan berturut-turut Dan kalau putus Harus setah dari awal Kan kasihan Kalau dia tidak menemukan Maka dia harus memberikan makanan kepada orang miski Sebanyak 60 orang Ini kan berat Hanya gara-gara dia jimak di waktu bulan Ramadan Makanya saran saya kepada para pemuda Dan kepada para pemudi Ketika memelangsungkan pernikahan Di bulan Ramadan Maka saran saya lebih baik Jangan Takutnya ketika siang Kalian tidak mampu untuk menjaga Semua itu Itu saja yang bisa saya kupas Selebihnya kita akan mengkaji pada kitab yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!